BHS, the art of craftsmanship Kami awali informasi yang pertama, saudara jelang pemilihan kepala daerah tahun 2024, Fadel Muhammad mulai mendapat dukungan dari masyarakat Gorontalo untuk kembali mencalonkan diri sebagai gubernur. Menurut Fadel, dukungan dari masyarakat Gorontalo bukan hanya datang dari perseorangan, namun dukungan itu disampaikan secara tertulis. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPRRI Fadel Muhammad usai menghadiri pelantikan pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nadatul Ulama di salah satu hotel di Kabupaten Pualimu, Gorontalo pada minggu malam. Fadel menyebut dukungan untuk maju sebagai calon gubernur Gorontalo banyak berdatangan dari kelompok masyarakat. Ada yang disampaikan dalam bentuk tertulis, namun ada juga kelompok masyarakat menyatakan langsung kepadanya. Banyak sekali yang minta saya untuk maju di pemilihan gubernur. Malah menyerahkan dukungan tertulis itu ratusan orang. Saya mengatakan saya sudah dua kali jadi gubernur. Undang-undang mengatakan tidak boleh tiga kali. Jadi saya sudah tidak bisa lagi calon gubernur, tapi saya akan bekerja keras mencari calon gubernur ke depan seorang yang punya wawasan entrepreneur dan punya network di tingkat nasional. Fadel menambahkan meski tidak akan mencalonkan diri sebagai gubernur, namun demi kemajuan Gorontalo ke depan, Fadel tetap berkomunikasi dengan pimpinan partai untuk mendorong agar figur yang diusung benar-benar pemimpin yang siap membangun daerah. Mamat Kaidah, Kompas TV, Gorontalo.